Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Quran sebagai kitab suci umat islam dengan 30 juz dan 114 surat Al-Quran memberikan arahan pedoman hidup yang benar dan banyak kata bijak motivasi yang dapat menenangkan hati kumpulan beberapa kata bijak berikut ini saya rangkum penuh makna dari Al-Quran semoga menjadikan renungan untuk kita semua dan perbaikan-perbaikan diri kita Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan tetapi orang yang bersabar dan memaafkan sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan dan jangan sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu sesungguhnya aku akan mengerjakan ini besok pagi kecuali dengan menyebut insya Allah Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan Allah bermaksud memberikan kemudahan bagi kamu dan tidak bermaksud memberikan kesukaran bagimu dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah miscaya dia akan menjadi baginya jalan keluar dan barang siapa yang bersungguh-sungguh dia akan berhasil dan barang siapa yang mengerjakan kebajikan maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya dan janganlah kamu lemah dan janganlah kamu bersedih hati sesungguhnya kamu pasti akan menang jika kamu beriman dan mohonlah ampun kepada Tuhanmu kemudian bertaubatlah kepadanya sesungguhnya Tuhanku maha penyayang lagi maha pengasih sesungguhnya Tuhanku amat dekat lagi memperkenankan doa hamba-hambanya dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun miscaya dia akan melihat balasannya dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah miscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk dan apabila aku sakit dialah yang menyembuhkanku dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir dan barang siapa yang mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan sedangkan ia beriman maka mereka itu akan masuk surga dan mereka tidak akan dianiaya sedikitpun kemudian apabila kamu telah membulatkan tekat maka bertakwalah bertawakalah kepada Allah sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan kepadamu kebahagiaan negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi kebaikan tidak sama dengan kejahatan tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik sehingga yang memusuhimu akan seperti teman yang setia sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas tidakkah dia menyadari bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatanmu hai orang-orang yang beriman bersabarlah dan kuatkanlah hatimu dan berhimpunlah kalian dan saling menasehatkan dan sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan dan bersabarlah kamu sesungguhnya janji Allah adalah benar Allah pelindung orang-orang yang beriman dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya demikian teman-teman kata-kata bijak beberapa yang saya rangkum mari kita belajar bersama semoga menjadi renungan kita pesan dari Al-Quran yang kita yakini kita berdomani sebagai berdoman hidup semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Terima kasih.